Ya pemirsa masih seputar jelang Ramadan, aktivitas lelang TPI Pekalongan mulai ramai. Aktivitas lelang ikan di tempat pelelangan ikan TPI Kota Pekalongan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah ini mulai ramai kembali seiring dengan berlabuhnya kapal nelayan setelah 2 bulan hingga 3 bulan melaut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Sugiyo menjelaskan bahwa aktivitas lelang ikan selalu ramai untuk persiapan menjelang Ramadan. Ada pun hasil tangkapan ikan nelayan yang dilelang di TPI didominasi ikan tongkol hitam, layang, lemuru, cumi, dan kembung. Dimana ikan tongkol hitam merupakan jenis ikan dengan kualitas bagus untuk konsumsi masyarakat sehingga harganya juga cukup bagus. Lebih lanjut, Sugiyo menyebutkan saat ini merupakan waktu berlabuhnya kapal nelayan yang melaut antara bulan November-Desember untuk persiapan pemenuhan ikan menjelang bulan Ramadan. Alhamdulillah ini sudah mulai ramai lagi. Kenapa mulai ramai lagi? Karena ini menjelang bulan kuasa. Bulan kuasa biasanya nelayan yang melaut antara bulan November-Desember itu sudah pada kembali. Karena mereka rata-rata melautnya sudah tiga bulan. Sehingga ini saatnya mereka pulang untuk persiapan bulan Ramadan. Untuk yang kapal potra, mereka nanti akan pulang sekitar bulan Juni. Yang potra itu dia akan melewati bulan Ramadan. Jadi nanti mereka itu tidak di tempat atau tidak di rumah. Jadi melewati bulan Ramadan mereka ada kontrak dengan pemilik kapal. Kira-kira mereka kembali itu bulan Juni.